Perkawinan Sule sama Nathalie di Kipebian datang Menjual tanah ya? Menjual tanah ya? 10 hektare ya? Assalamualaikum, Sunat Ovisio Nah, mari kita lihat kesaharian ya Ini bunda baru pulang dari santuy guys Kita lihat ada opah disini Opah aku lagi main tuh Main bola di meja Ini kalau panggilan keluarga Biasanya panggilan dari kecil itu opah potak Ompah potak Ompah potak Udah dikasih obat Nggak nunggu-nunggu Nggak ngerti Jadi namanya Bos Ani Hah? Potak sana sini Oh iya Iya, iya, iya Nah, tuh lagi main bola di meja guys Ini ada biye Tuh, lagi pada nonton Nah, disini ada Apa ya? Kesayangan aku Jadi, kalau udah sampai di rumah tuh harus nyanyi dulu Jadi sambutannya itu harus nyanyi dulu guys Mayam, mayam Ayo Mayam, mayam Magadis tujanku Oke, udah Nah, disini juga ada renang dari Mama Gigi Hadiah dari mamahnya Mbak Gigi Makasih ya Mama Rita Tuh, ada rendang balado Rendang paru Ada rendang original Tulisannya Dear Sule dan Natali Happy Wedding Sama Terima kasih Terima kasih Nah, aku sekalian disini tuh kayak pengen klarifikasi Jadi Kemarin itu di pernikahan Aku sama Akang tuh lagi rame banget Karena Ngundang si ini, si Kak Rizky Fabian ya Gimana rasanya ya? Terkejut, terkejut Iya, gak bisa ngomong gitu Kayak terkejut Bingung gitu Tiba-tiba Ada Rizky Fabian Aku pun juga kayak Deg-degan nyaris mau pingsan gitu Gimana coba pas Aduh, itu Buming banget lah Karena Seorang Kang Sule Bisa mengundang Rizky Fabian di acara pernikahan Yang kalo dibicarakan Ini tuh gak murah loh ya Iya Kita Berterima kasih lah Di satu keluarga ini kita Berterima kasih Terima kasih banyak Untuk Rizky Fabian Aiki Karena udah Bisa hadir Iya, menyempatkan tuh banyak ya Banyak banget Tapi Sempat diposongin Untuk pernikahan Aku sama Kang Terima kasih The best banget emang Rizky Fabian Terima kasih banyak ya Sudah jauh-jauh dari Amerika Terus Mendarat ke Jakarta Langsung ke Bekasi Ke pernikahan Rasanya Gimana deh? Mantap Kayak Gimana ya? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu Ya gitu lah Sayang Gimana perasaannya Pas di pernikahan bunda Sama ayah Tuh ada Bintang tamu yang spesial Rizky Fabian Udah nyangka ya? Iya Kayak Bisa sampe Kamu kaget ya? Kaget ya? Sampe pingsan Kamu pingsan? Iya Ya udah Terima kasih banyak Untuk Rizky Fabian Telah menyempatkan diri Untuk di Pernikahan saya Sama Kang Makasih banyak Nah disini Kita masuk Ada Ma Kebiasaan Ma Adalah Nyariin Uban Guys Ma Mau nanya Gimana perasaannya Pas di pernikahan Aku Sama Akang Kedatangan bintang tamu Rizky Fabian Perasaannya gimana Mak Ya seneng aja Seneng ya? Kayak gak nyangka ya Mak Terkejut aku juga Mak Rasanya gimana Mak Seneng ya Ah Mak Kaget gak Mak Pas Rizky Fabian dateng Ya Kaget sekali Suara Suaranya bagus banget ya Mak Ya Ya Aku Dan Mak Berterima kasih banyak Untuk Rizky Fabian Karena telah Datang di pernikahan Aku dan Akang Ya Mak Bener kan Mak? Iya bener Ya Oh no Ini gatel Yuk Kita Tanyain satu-satu Karena Gimana ya Kayak Gak nyangka aja Gitu Di sini kan ada Penyanyi yang lagi Viral Penyanyi yang Memang suaranya bagus banget Mam namanya Rizky Fabian Nah Aku tuh kayak Gak nyangka gitu loh Mam Mami gimana? Aduh apalagi Mami Gak nyangka banget Itu soalnya di Di Belanda itu Rizky Fabian Terkenal sekali Makanya kan Kaget Mam Gina lihat Waduh hebat ya Perkawinan Sule sama Natalie Di Fabian datang Wah itu udah super duper itu Pokoknya aku sama Oma Terima kasih banyak Untuk Rizky Fabian Karena sudah menyempatkan diri Datang di pernikahan Aku sama Akang Ya Mam Kita terima kasih banyak Ya terima kasih ya Rizky Semoga sukses ya Sukses selalu Rizky Tambah top 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 Pokoknya di Belanda udah paling top Rizky Fabian Iya udah terkenal namanya Terkenal Wah ilah hebat deh di Belanda deh Nanti besok-besok Undang Rizky Fabian mau bikin foto bareng Kasih lihat sama Apa? Orang-orang di Belanda Biar aku bangga deh Aku juga gitu Aku bangga deh bisa foto sama Rizky Fabian Iya Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Eh Bunda mau ada klarifikasi dikit Di pernikahannya Bunda sama Ayah Bunda tuh kayak seneng banget gitu Kayak Bunda tuh gak nyangka Bakal ada bintang tamu yang gak disangka-sangka Rizky Fabian Kamu gimana perasaan nih coba? Seneng banget sih gak nyangka banget Sumpah Masanya Rizky Fabian itu aku fans banget sama dia Oh iya? Banget Aku juga Makanya seneng banget Terus terus Nah kan pingin kan, pingin foto Untungnya diundang Jadinya seneng banget sih Udah foto bareng udah? Udah Terus kamu masukin Instagram ya? Saking kamu senengnya ya? Iya Saking senengnya banget Gak nyangka banget ya? Wah gila sih Bunda tuh kayak yang kaget loh Tiba-tiba ada tamu spesial Gak nyangka banget Gak nyangka banget Kamu mau ngomong apa di Ini Buat Siapa tau kan Rizky nonton gitu Aduh Makasih banyak nih udah kemarin kan Makasih Makasih banyak Udah Kita gini doang Makasih ya untuk Rizky Fabian Udah Aduh menyempatkan diri Apalagi pake seragam bareng lagi ya Iya bisa samaan gitu Wah Bunda Aduh Bunda kayak gak paham lagi gitu deh Sama gak nyangka banget sih Assalamualaikum Tuan kemarin kayak gak nyangka gitu kan sayang Di pernikahan aku sama kamu Tiba-tiba ada bintang tamu yang gak diduga gitu loh sayang Aku kaget loh Gimana perasaan kamu tiba-tiba ada Ada Apa Penyanyi Rizky Fabian Tiba-tiba dateng gitu Gak-gak Gak Terharu Maaf Beri Bisa ngeliat kata-kata Untuk Udah sayang Udah Udah sayangnya Yang penting Di pernikahan kita Kita semua Seneng gitu Udah menjadi suami istri Apalagi ada Rizky Fabian dateng Makasih Sampai ngefans ya guys Aku taruh bantal Aku bikin aku sablon Aduh Aduh Sumpah aku gak nyangka Gimana perasaannya kemarin Di pernikahan aku Sama Akang Kehadiran Bintang tamu Rizky Fabian Sangat bahagia Bahagia ya Bahagia banget Bisa ketemu Rizky Fabian Foto gak? Foto dong Susah lah foto sama Rizky Fabian Susah Aku seneng banget Seneng banget Aku juga gak nyangka Bayar berapa itu sih? Aku gak tau Tapi katanya sih Ngejual tanah ya Ngejual tanah ya 10 hektare ya Si Akang Apa ngejual tanah Nah aku ngejual Pelek kemarin Jadi digabungin Nabung Lumayan Alhamdulillah ke Mau Untungnya Rizky Fabian Iya Aku gak nyangka Apalagi seragamnya sama Iya ya Tiba-tiba Dapet wujudan Rizky Fabian dateng Lu seneng banget Kaget Gak nyangka gitu Rizky Fabian diundang Terus Terus kemarin pengen minta foto Cuman malu gitu Terus Terus Gak nyangka aja Rizky Fabian tiba-tiba dateng Gak Wow Ya keren banget kakak undangnya Iya Ini klarifikasi ya guys Kenapa bisa ngundang Rizky Fabian ya Karena Ya bayarannya memang mahal Tapi Demi Gimana ya Satu keluarga itu Memang gak ada ngepenku sama Rizky Fabian Jadi Akang itu jual tanah Terus Aku jual pelek Jadi kayak nabung guys Aduh gak ngerti lagi nih Gak paham Gak paham Pernikahan Bunda Iya Sama Ayah Hmm Kedatengan Rizky Fabian Perasaannya gimana? Gila Seneng Udah lama pengen nyanyi bareng Akhirnya bisa Iya lah kemarin nyanyi Grogin Kayak Gitu Terus Yaudah tapi kan gimana kan nge-fans Tapi harus Terlihat cool Gitu kan Masa senen banget lah Kempe kamu terofit kan di Instagram Iya Sangking seneng ya Sumpah Bunda Bunda juga liat Pas kamu nyanyi bareng sama Rizky Fabian Bibir kamu kemeteraan kan? Bibir kamu kemeteraan kan? Iya Iya Gini kan Iya Bunda juga liat Iya Gak nyangka ayah bisa banget Mengundang Rizky Fabian Sangat sibuk itu Kamu gatau kan gimana cara ngundangnya Gimana emang? Jadi ayah jual tanah Yaudah digabungin sama duitnya bunda Bunda abis jual pelek mobil Mungkin baru bayar Iya 4 ban pelek Gitu Jadi bunda jual Nah sekarang Mobil bunda gak ada ban Gak bisa dipakai dong? Ya gapapa demi Kita semua kan pada ngefans Jadi Jadi aku Sama Anak aku Putri Delina Ya terima kasih banyak Untuk Rizky Fabian Bisa Meluangkan waktu Iya kemarin Nyanyi bahkan bareng Wah seneng banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ajun dari SFR Kasihan Mau mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarna Dan juga sebanyak-banyaknya Ya Untuk Penyanyi muda Terfavorit Dan juga terkenal ya Siapa lagi Kalau bukan Rizky Fabian Yang sudah menghadiri Di pernikahannya Bapak Sule dan juga Ibu Natali Sehingga kita juga Dari anak-anak SFR Kasihan Dan juga saya khususnya Bisa bertobarang sama Rizky Fabian Aduh Alhamdulillah ya Rizky Fabian bisa hadir Di pernikahannya Suna Ya terima kasih Rizky Fabian Ya sehat terus Didaalkan ya Halo Assalamualaikum Saya Yujeng Handsome Dari SC Enterprise Saya mau mengucapkan terima kasih Buat Rizky Fabian Terima kasih Dan saya berterima kasih banyak Untuk Rizky Fabian Karena telah menyempatkan diri Di pernikahan saya sama Akang Terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa